Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload video setiap hari Thank you Semangat pagi para subscriber Berjumpa lagi di Dongkrak Botol Channel Sebelumnya Dongkrak Botol mau mengucapkan terima kasih Kepada seluruh subscriber Yang selalu setia dan mendukung channelnya Dongkrak Botol Alhamdulillah Dongkrak Botol sudah mencapai seribu subscriber Terus support channel ini Supaya bisa upload video setiap hari Dan berbagi ilmu tentang alat berat Langsung saja guys Kali ini Dongkrak Botol Mau melakukan tes komisioning Lighting tower Atau orang bilang biasa sebut tower lamp Dosan Tipe LSCK4 Namun sebelum kita tes komisioning Kita lakukan pengisian solar terlebih dahulu guys Sebelum tes komisioning Kita pasang lampu terlebih dahulu Nah disini lampu sudah saya pasang Jumlahnya ada 4 untuk LSCK4 Nah masing-masing lampu Memiliki wattnya itu seribu Nah langsung ke mesin Kita lihat guys Ini lock untuk membuka penutup engine Atau engine hoodnya Apabila kita mau membukanya Kita putar locknya Tarik ke atas Untuk menguncinya Kita putar Mari kita lihat bagian dalamnya Bagian mesinnya Kita buka semua panel Nah ini panelnya Panel untuk start Engine nya Sebelumnya kita cek Oli terlebih dahulu Apakah kapasitas oli Sudah cukup atau belum Dengan melihat Tip stick oil nya Kita cek Tanky solar nya Solar sudah terisi penuh Untuk fuel system ini Cukup sederhana guys Dari tanky solar Dipompa menggunakan fuel pump Lalu lari ke fuel filter Baru disuplai ke fuel injeksi pump Dari injeksi pump Distribusikan melalui pipa-pipa Fuel ke injektor Dan terjadilah pembakaran Oke lanjut Yang selanjutnya Untuk serial number unit Berada di sebelah kanan panel Nah untuk engine nya Kita bisa lihat di atas Bagian engine nya Ini menggunakan engine Ini menggunakan engine Kubota Tipe D1105 Tiga silinder Persiapan kita naikkan tiang Jangan lupa dibuka lock nya Supaya Tiang itu bisa berdiri dengan sempurna Kita putar Control nya Control nya masih menggunakan manual Untuk menaikkan tiang lampu ini Kita putar sampai Posisi tiang lampu di tower lamp ini Tegak dengan sempurna 걸�았습니다 Sub indo by broth3rmax Hai sekarang unit sudah siap untuk dites Sekarang kita ke panel kontrolnya sebelah kanan yang kotak ini hour meter sini kunci kontaknya kemudian disini CP alternator utamanya atau men CP nya disini saklar lampunya 1234 sebelum kita running jangan lupa untuk melakukan pre-heating terlebih dahulu karena biasanya kalau di lokasinya dingin engine susah hidup makanya kita lakukan pre-heating dulu putar ke kiri menggunakan kunci kontak tahan sekitar 4-5 detik lakukan itu selama 3 kali setelah itu putar kunci ke arah posisi on baru start setelah engine running jangan langsung menaikkan MCB untuk lampu guys tapi tunggu sekitar lima sampai 10 menit untuk engine melakukan warming up supaya tidak terjadi beban petir Hai lampu sudah menyala Hai sedikit informasi yang tadi saya lupa sampaikan bahwasannya dalam menaikkan MCB lampu nomor 1234 usahakan dilakukan jangan bersamaan jadi jangan dilakukan menaikkan MCB itu 1234 secara bersamaan tapi lakukan satu persatu kasih setelah waktu sekitar satu sampai dua menit Hai naikkan MCB nomor satu setelah satu sampai dua menit ataupun menunggu lampu nomor satu itu sudah terang sedikit baru kita naikkan MCB yang nomor dua setelah itu setelah itu sudah terang naikkan lagi MCB nomor tiga nunggu lagi sudah agak terang naikkan lagi MCB nomor empat hal ini untuk mengurangi beban kecut yang terjadi pada generatornya hal ini bertujuan agar umur ataupun kondisi unit dan generatornya bisa bertahan lama jadi tidak terjadi setelahnya beban kecut terus menerus apabila terjadi terus meneruskan akan berpengaruh pada gulungan yang ada pada generatornya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah dipastikan lampu menyala semua dan tidak ada masalah, kita turunkan MCB lampu satu per satu. Dari nomor satu, kasih jendela beberapa detik, baru ke nomor dua, baru ke nomor tiga, dan berlanjut ke nomor empat. Setelah MCB lampu turun semua, berikan jeda waktu sekitar 2-5 menit untuk engine melakukan cooling down ataupun pengininan. Baru kita turunkan MCB utamanya, posisi off, baru kita offkan engine. Terima kasih. Terima kasih.